Halo lagi di ABC, untuk perkenalannya cek di deskripsi channel ya Jadi topik yang bakal gue bahas hari ini berhubungan dengan tinggi, bukan tinggi badan Melainkan berada di tempat yang tinggi By the way, ini video gue yang ke-20 Horey! Sebenernya gue mau bikin yang beda kayak waktu itu Cuma gue belum tau mau apa jadi ya Skip Di video ke-20 ini, gue harap kedepannya bisa terus menghibur kalian Menciptakan konten baru, tetap kreatif, dan bisa terus lanjut buat video Gue juga berterima kasih kepada teman-teman yang mau nonton video gue Memberikan masukan dan yang sudah mensubscribe channel gue You guys awesome! Oke, langsung balik ke topik Kalau dari judul emang sedikit membingungkan Takut, tapi juga seneng Seneng, tapi takut Itulah gue kalau berada di tempat yang tinggi Gue nggak bicara soal berada di gedung yang tinggi Atau di rumah tingkat Karena gue nggak takut dengan ketinggian yang seperti itu Yang gue maksud itu adalah Kalau berada di balkon luar Atau genteng Terus lihat ke bawah Intinya kayak berada di perbatasan jurang Kemudian kepala lo bisa keluar dari garis Terus lihat ke bawah Nah, perasaan ngeliat ke bawahnya itu yang gue takut Yang gue bayangkan kalau itu terjadi adalah Kalau jatuh gimana? Mati nggak ya? Oke, itu nggak penting untuk dibayangin Karena sangat kecil kemungkinan untuk terjadi Tapi bayangan itulah yang membuat kaki dan badan gue merinding Atau gemetar Gue mendefinisikan merinding itu sebagai rasa takut akan ketinggian Terus kalau gue nonton video di Instagram Orang lagi parkur Itu gue jadi ikut serem dan merinding Apalagi kalau mereka ngadepin kameranya ke bawah Tapi di sisi lain Gue menikmati rasa takut itu Justru itu menjadi kesenangan tersendiri buat gue Pas kecil, gue sering manjat pohon Atau duduk di genteng buat mandangin langit Di satu sisi gue suka ketinggian Karena kalau berada di ketinggian itu Kita bisa lihat semuanya Bisa lihat ke atas, bisa lihat ke bawah So I really enjoy that feeling Kalau naik wahana yang tinggi Gue nggak takut Karena gue tahu itu aman Ya 99%-nya itu aman 1%-nya kalau sangat tidak beruntung Jadi kayak outbound, panjang tubing, flying fox gitu Gue masih bisa Dan mau Ya takut Tapi itu menyenangkan Gue pernah lompat dari ketinggian sekali tanpa pengaman Ya nggak tinggi-tinggi amat lah Sekitar 7-8 meter Kalian tahu jembatan cinta yang ada di pulau tidur? Googling Dari jembatan, lompat langsung ke laut Gue cukup lama tuh berdiri di sudut jembatan Karena gue terus mikirin Ini kalau gue lompat gimana? Oke, di bawah ada air Dan masalah keduanya gue nggak bawa kacamata renang Tapi itu gampang Bisa diatasi dengan mudah Masalah yang nggak bisa gue atasi adalah Gue nggak 100% bisa berenang Oke, topik ini bakal gue bahas di video lain Tapi intinya itu Gue harus nunggu sodara gue lompat dulu Kemudian gue minta dia selamatin setelah gue lompat Dan dia oke Nah, disitu gue juga masih ragu Tapi gue percaya Kini tinggal ketinggian lah yang jadi masalah buat gue Pada akhirnya gue berani untuk lompat Karena ternyata temen gue juga lompat Jadi kita hampir bersamaan Bedanya dia sedikit lebih dulu Dan yah, gue tenggelam Untungnya tangan gue langsung ditarik sama sodara gue Alhasil Sekarang gue masih hidup Jadi yah, kalau ditanya berani ketinggian atau nggak Yah, oke Nggak tahu Tergantung tempatnya Bungee jumping Yah, maybe later Bye Bye